Buya Yahya menjawab Seseorang tidak akan menjelaskan sebuah hukum, kecuali adalah gambaran tentang sesuatu yang akan dihukumi Kami pun akan menghadirkan hukum para ulama, tentunya adalah sesuai dengan pemahaman kami tentang Gopay tadi Jadi seolah-olah begini, gambangannya begini, ada satu orang yang dia akan menjebatani antara saya sebagai pelanggan dan orang yang punya mobil Ini gambarnya seperti itu, ini bisa saja individu atau sistem, Gopay kayaknya tim Tim yang menampung, yang akan menyambungkan antara saya, dia buat program kepada orang yang punya mobil Jadi kalau saya langsung punya mobil susah, saya tidak tahu nomor telponnya mereka Dan mungkin yang kalaupun saya tahu sangat terbatas Maka saya melalui tim ini lebih cepat, karena dia punya link Nanti ada orang yang punya mobil, driver-driver itu nyambung ke situ Jadi nanti siapa yang lebih dekat lebih cepat Ini adalah suatu kemudahan yang dihadirkan Bagaimana hukumnya? Berarti hukum ini harus dua pembahasan Hukum antara kita dengan tim tersebut, Gopay-nya atau anggap saja lembaga atau timnya tersebut Bagaimana uang saya di saat aku serahkan ke mereka Dan mereka dengan para driver itu seperti apa? Satu-satu tentunya, tidak langsung satu Jadi urusan kita dengan ini Gopay-nya ini, timnya ini Makanya uang yang aku berikan kepadanya Ini yang harus dijelaskan akadnya Kalau uangnya pinjaman, tidak sah Bukan pinjaman, kalau pinjaman harus kembalikan Kalau pinjaman, nanti jika ada tambahan bonus menjadi riba Akan tapi akadnya yang harus anda jelaskan Akadnya adalah apakah anda membayar Tentang jasa yang akan anda ambil melalui dia nanti Atau anda menitipkan uang kepadanya Jika nanti saya pakai mobil Maka ambillah dari uang itu Yang jelas bukan kita menghutanginya Beda ya Anda menitipkan uang Atau anda memang membayar Sebab membayar ini membayar jasa Membayar jasa tidak seperti membayar emas Kalau membayar emas harus kontan dan diserah terimakan langsung Jadi antara kita dengan gopay-nya sah Yaitu kita menyerahkan uang Yang tujuannya adalah bahasanya Kalau saya ketemu orangnya Pak, aku titipkan uang kepadamu Nanti kalau memang saya butuh mobil Aku carikan Ambil bayarnya dari situ Ambil bayarnya dari situ Kemudian dari pihak dia Itu punya link dengan mobil Maka dipanggil mobil ini Ada pun nanti perjanjiannya antara dia dengan yang punya mobil Ya tentunya ada Karena jasa juga Dengan ini maka akan Ada kesepakatan bahwasannya Setiap misalnya Setiap mobil Ngangkut Satu orang Ngangkut orang misalnya Misalnya 30 ribu Maka dibagi Sesuai dengan kesepakatan Apakah 5 ribu diambil oleh tim Yang menyambungkan Jadi secara Kita menyerahkan ke mereka adalah Sehalal Asalkan niat kita adalah Kita ingin membayar jasa yang akan kita ambil Yaitu naik mobil tersebut Dan juga Dia akan punya jasa juga untuk menyambungkan Maka ini ada kesepakatan Antara kita dengan mereka Dan mereka dengan yang punya mobil Jadi intinya Ini bukan sesuatu yang haram Gak ada riba disini Riba itu kalau bunyinya Aku Aku pinjamkan uang kepadamu Dan nanti lihat Kembalikan kepadaku Setelah itu kok dikasih bonus Dan kita mengharap bonus Minta bonusnya Maka itu menjadi haram Jadi gambaran sederhana adalah Kita membayar terlebih dahulu Untuk kebutuhan kita nanti Sewaktu-waktu Kalau kita mau pergi Mau naik mobil dan sebagainya Dan kalau sudah naik mobil Dia yang akan memotong Ada sistemnya Kemudian diberikan kepada Yang punya mobil Itu sah-sah saja Jadi Ini bukan sesuatu yang terlarang Dan itu mungkin kemudahan Terlepas nanti adalah Dari siapa yang naik Itu lain cerita Misalnya yang naik Ada orang mau Berzina Ini babnya beda Ini hanya sekedar Transaksi antara kita Dengan Gopay Dan Gopaynya dengan Mobil-mobil Atau apa sebanyak Ini adalah sah-sah saja Dan bukan sesuatu yang terlarang Tidak usah khawatir Anda Tidak masuk wilayah riba di sini Sebab riba itu sangat jelas Ada empat macam riba Riba nasi'ah Riba faldol Ribayat Kemudian riba korat Korat ini Korat itu saya meminjamkan Kebalikan kepadaku lebih Kemudian ada bonus Di dalamnya Bonus itu adalah Karena kita Bukan meminjamkan uang kepada dia Bonus itu adalah Suka-suka dia berikan bonus kepada kita Karena dia adalah memang tim Dia merayu orang Agar bergabung dengan mereka Agar pakai jasa mereka Misalnya Anda bisa saja punya jasa Bahwasanya Siapa yang akan nyewa Tenda kepada kami Akan dapat bonus Ya suka-suka Nyewanya 4 juta Bonusnya 5 juta Suka-suka Untuk Kok bisa mahal Apa tidak ruki Sekarang nanti Kalau sudah kenal kita Kan beli lagi nanti Kehitungannya ke belakang Bonus Jadi tidak ada masalah Itu bonus Itu bukan tambahan Daribah Karena Jadi yang paling penting Adalah transaksi Waktu Anda menyerahkan Bukan Anda Meminjamkan uang Kepadanya Ingat Bukan Anda Meminjamkan uang Kepada gue baik Tapi Anda Menyerahkan uang Apakah itu Pembayaran jasa Anda bayar lebih dahulu Atau Anda Menitipkan kepada mereka Untuk nanti dipotong Di saat kita Menggunakan jasanya Itu saja Wallahu'alam Bersambung 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 Terima kasih.